Inggris pada kesempatan pagi hari ini Baik kita langsung saja Belajar Bahasa Inggris yang akan Dipandu oleh Stazah Ceria Pada Stazah Ceria Waktu dan tempat dipersilakan Terima kasih Pak Adi Sebentar ya Ustazah Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Oke Ustazah Open mic dulu buat kalian ya Silahkan di open mic-nya Masing-masing Ustazah ucapkan salam lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Bagaimana kabarnya Pagi ini anak-anak soli dan soli Alhamdulillah Alhamdulillah Warbiasa Berbiasa Wow Aku akan Oke How are you today everybody How are you today I'm fine Oke Ustazah mendengar I'm fine Baik Kemudian apa lagi Semuanya sudah siap belajar Are you ready Study today Sudah siap belajar Sudah Sebelum kita mulai belajar Ustazah ingin kalian menyapa Teman-teman kalian Yang ada di atas layarnya Di kanan layarnya Di kiri layarnya Di bawah layarnya Kita mulai menge-meningin A Silahkan Apa ya 1, 2, 3 Halo Pak Isha Lohana Apa Sampai Lohana Jangan Jangan Pak Patrik lagi Lohana Sampai teman-teman Assalamualaikum Waalaikumsalam Oke, good Terima kasih Sekali lagi Oke, Ustazah mute ya kalian ya Ya oke Terima kasih semangatnya Solih dan Solihah Sekali lagi Ustazah ingatkan Di kolom chat sudah Ustazah Kirimkan link Untuk mengisi presensi Hari ini Ini hanya diisi oleh kalian yang hadir Di room zoom pagi hari ini Dan ini menjadi nilai tambah Kalian yang mengikuti pelajaran bahasa Inggris Sudah mengisi? Kalau sudah silahkan kasih jempolnya Jempol Yang sudah mengisi? Ya, yang belum silahkan ambil diisi Oke, kita pagi ini Akan memulai pelajaran bahasa Inggris Kita masuk di Lesson 6 Ya, itu farm animal Before we study Let's say Basmala Bismillahirrohmanirrohim Ya Di lesson 6 Kita masuk ke materi farm animal Ustazah buka lagi micnya Ustazah ingin interaksi dengan kalian Ya Sudah dibuka di halaman berapa? Farm animal Lesson 6 Ada yang sudah buka? Belum Salaman berapa? 93 Salaman berapa di halaman? 93 93 Halaman 93 Ustazah sambil share ini ya Share screennya Wow Di layar kalian Wow Ada Ya Hebat Hebat Terlihat Terlihat di layar kalian Terlihat Terlihat banget itu Farm animal Apa? Lihat Wow Ada yang ini ya Core-core Jangan berisik Jangan berisik Jangan berisik Nanti di disablet Nyeret Di disablet Disable 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 Bukan disablet Disable Coba kita Wow Disable Disable Bukan disablet ya Nek Disable Terlihat Siapa nih yang coret-coret ya Jangan 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 Mohamad Siapa itu? Siapa itu? Sebentar nak Ya Kayaknya kalian sudah Kalian sudah paham Kayaknya cara penggunaan Ini ya Penggunaan Zoom ya Sudah paham banget ya Kalian Belum Iya dong Sudah paham Semua Cara coret Ya Siapa nih yang coret-coret Tidak tahu Sebentar Rostazah cari dulu ya Tadi itu ada ini Nah ini Alejandra Terus Nabi Kansah Fadil Nah ini nih Masih ada yang coret-coret Siapa benar Kurang ajar Stop Oke stop Sudah masih bisa coret-coret Kalian coba dicoret Masih bisa dicoret gak? Enggak Sudah Oke good Sudah Sudah Oke kita masuk ke material lesson 6 Yaitu Farm and Ustazah Belum Ustazah Untuk coret-coretnya Ustazah Mana Linknya Linknya mana ya Nanti Ustazah kirimkan Oke Ustazah menyet dulu ya Karena seperti kurang fokus Oke good Sudah lihat layarnya Kalau sudah lihat layarnya Kasih jempol Kita masuk materi farm animal Apa arti farm animal? Farm animal artinya hewan ternak Ya Hewan ternak Silahkan buka micnya Apa yang kalian pikirkan tentang hewan ternak? What do you think about farm animal? Sapi 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 Ya Oke good Sekarang silahkan Ustazah Sudah Ditutup micnya lagi Sari Silahkan Ditutup micnya lagi Oke Kita sekarang masuk ke hewan berikutnya Tadi ada yang bilang sapi Ada yang bilang sapi dalam bahasa Inggrisnya apa nak? Wow Gatian ustazah yang ngomong Kita ucapkan bersama-sama kau Kali lagi kau Oke good Jadi bahasa Inggrisnya apa nak? Kau 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 Kita lanjut lagi Ustazah yakin kalian sudah tahu cara buka dan tutup mic Kita lanjut supaya kondusif Mohon dijaga masing-masing ya mic-nya Kita lanjut ke hewan berikutnya Ini apa? Hewan apa? Domba 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 apa? Cip Bahasa Inggris Domba adalah Cip Jadi kalau ada kartun sound the ship artinya apa? Kambing Kalau ada kartun sound the ship artinya apa? Sound si Domba atau Domba si Saun? Sound si Domba Sound si Domba apa Domba si Saun? Sound si Domba Sound si Domba Oh Saun itu nama itu nama Dombanya Iya nama Dombanya Saun baru tahu ya Oke good Akhirnya pagi ini ada info baru Bahwasannya nama Dombanya adalah Saun Kita lanjutkan Ready? Good Hewan berikutnya Ini apa? Bebek 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 Domba Oke Bahasanya Sebek apa? Domba 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 Semuanya Si ya Ya Kita baca ya Domba 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 Bahasa Inggrisnya bebek jadi apa? Domba 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 Bahasa Indonesia-nya domba 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 Bebek Oke Kalau tadi domba bahasa Inggrisnya apa? Sip Bahasa Indonesia nya sip? Domba Bahasa Inggrisnya sapi? Kau Bahasa Indonesia nya kau? Sapi 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 apa? Alam betina Bahasa Indonesia nya dulu Nah ini apa? Ayam betina Ayam betina Betina Apa bahasa Inggrisnya ayam betina? Ayam betina Ayam betina Ayam betina Ya betul Bahasa Inggrisnya ayam betina adalah Muncul gak di layarnya tulisannya? Muncul Jadi bahasa Inggrisnya ayam betina adalah Bahasa Indonesia nya hen Ayam betina Oke Disini kok ada Agak buram Agak buram Sinyal mungkin nak Kalau agak buram Lanjut Ini jelas Ini jelas Lanjut Lanjut Semuanya Lanjut Lanjut Oke Next Berikutnya Ini apa? Ayam jantan Ayam jantan Ayam jantan Apa bahasa Inggrisnya ayam jantan? Roster Roster Kita baca ya nak Semuanya Siap Kita baca Roster 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 Rasa Indonesia nya roster apa? Ayam jantan Ayam jantan Bagus Kita lanjut lagi Ini apa? Kuda Siapa yang mau naik kuda? Ya Terlihat di layar Bahasa Inggrisnya kuda apa? Horse Horse Dikasihkan uang kami Horse Namanya Siap Kita baca Horse Horse Lanjut 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 Sementara Kalian lihat dulu Yang ada di layar Ustazah Nanti baru lihat di buku Faham? Tunjuk Kita lanjut lagi Jadi bahasa Inggris kuda Apa? Horse Bahasa Inggris kuda Horse Kita lanjut lagi Ini apa? Bahasa Inggrisnya kambing Bahasa Inggrisnya kambing Bahasa Inggrisnya kambing Nanti Nanti lihat di halamannya nanti Kita lihat dulu di layar Ustazah ya Kambing 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 Ya sudah Jadi Inggrisnya kambing apa? Kambing Kambing Bagus Kita lanjutkan lagi Ini apa? Kelinci Biasanya Awat-awat Banyak suka Kelinci Siapa yang suka Kelinci? Kelinci Bukan saya Bukan saya Bukan saya 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 Punya Punya Kelinci Apa bahasa Inggrisnya Kelinci? Rebit 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 Oke Rebit Kelinci Adalah Rebit 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 Kalian pintar semua Ya Sekarang Ustazah exit dulu layarnya Ustazah mau mulai tanya jawab Are you ready? Untuk saya jawab Rebit 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 Oh tanya jawab Ya Sekarang Ustazah mau tanya jawab dengan kalian Are you ready? Jumpol Ready Are you ready? Ready Ready Ustazah Are you ready? Oke Ustazah 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 Siapa ini yang masih bersuara? Sudah 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 Ustazah unmute ya Nah sekarang Ustazah ingin Bertanya Ustazah mau nunjuk Boleh Nunjuk kalian salah satu Ustazah tunduk ya Nanti open mic Ustazah mau tanya ke Cesar M Cesar Halo Assalamualaikum Cesar Please open your mic Kok putus-putus Cesar Halo Oke Sepertinya belum Ustazah remove lagi Ustazah Mau bertanya Ke Abi You Mana tadi Abi You kok hilang Abi You Open your mic please Halo Assalamualaikum Abi You Open your mic Buka mic-nya sudah Iya Abi You Ustazah Mau tanya Apa bahasa Inggrisnya Sapi Kau Kau Good Oke Thank you Abi You Sekarang Ustazah Lagi Ya Ustazah Mau lihat Kok mukanya tegang Senyum-senyum-senyum Yang paling cantik Dan paling tampan Ustazah ketemu M Fadil Hasan Oke Open your mic please M Fadil Hasan Sudah bisa dibuka mic-nya Iya Panggilannya Fadil atau Hasan 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 Oke Hasan How are you today Hasan? How are you today? Gimana kabarnya? Baik 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 Ustazah mau tanya Apa bahasa Inggrisnya Kelinci? Rabbit Good Thank you Hasan You're welcome Ya sekarang Ustazah Mau lihat Yang mukanya Paling bengong Oh ini Ada M Akil Ya Akil Assalamualaikum Akil Please open your mic Iya Akil How are you today Akil? I'm fine I'm fine Oke Ustazah mau bertanya lagi Farm animal artinya apa nak? Hewan ternak Good Thank you Akil Ya Hafiz sudah nunjuk nih Ada Hafiz Lihat di kamera Ustazah Oke Hafiz Semangat sekali Open your mic please Hafiz Ya Hafiz How are you today? I'm fine Oke good Sudah sholat duha? Sudah Ustazah Ya Good Ustazah mau tanya Bahasa Inggrisnya kambing apa? God God Oke Satu lagi Ustazah tanya Bahasa Indonesia nya Ship Domba Bagus Yang lain beri tepuk tangan untuk Akil Kasih jempolnya buat Akil Thank you Akil Ustazah mau lihat lagi di layar yang Bengong apa yang paling senyumnya paling ceria ya Ini ada 105 peserta Udah ada nunjuk Baim Ya ya Baim Tadi itu Open your mic Iya Pak Gimana Pak Adi? Tadi itu Hafiz Bukan Akil Oh Hafiz Oh ya maaf ya Thank you Hafiz Ya maaf Ustazah aku Akil lagi Baim Sudah open your mic? Oke Baim How are you Baim? Baim Ya Baim sudah siap belajar Ustazah mau tanya ke Baim Apa bahasa Inggrisnya Ayam Batina Apa? Bahasa Inggris ayam Batina Hand Oke Good Thank you Baim Yang lainnya kasih jempol buat Baim Kasih dua jempol buat Baim Iya Akilah Haura Ada di layar Ustazah Thank you Baim Satu lagi Ustazah mau tanya ke Ahwat Sebentar ya Ustazah sukanya mencari-cari yang mukanya senyum Yang mukanya bengong Atau yang nunjuk Ada yang nunjuk Sini banyak yang nunjuk Sasa Oke Hafizah Azahra Sasa Assalamualaikum Sasa Open your mic please Suaranya belum keluar nak Tapi sudah unmute kok Halo Sasa Iya Sasa Suara Ustazah terdengar Iya tapi suara Sasa belum Maaf suara Sasa di tempat Ustazah belum keluar ini nak Iya Sambil menunggu Sasa ya Ustazah mau mencari Ahwat dengan senyum yang paling manis Bentar ada lima layar ini Ada lima layar nak Senyum yang paling manis Oh ini siapa ya Ah nih ya nunjuk Oke Terketemu juga Ya Ania Please open your mic Ya Ania How are you? I'm fine Oke Sasa juga sudah keluar suaranya ya Halo Sasa Iya Ania Ustazah mau tanya dulu ke Ania Ania kan panggilannya Ania Ustazah mau tanya bahasa Inggrisnya ayam jantan Apa bahasa Inggris ayam jantan? Terus terus ya Oke good Thank you Ania Sasa sudah keluar suaramu Ya oke Satu lagi Satu lagi deh Ustazah mau mencari yang Oh Shafiq Oh Shafiq sudah nunjuk Oke Shafiq Open your mic Shafiq Sudah? Sudah di open mic-nya? Sudah Oke How are you today? How are you today Shafiq? Hai Fine Fine Oke good Kita sedang mempelajari tentang farm animal Ustazah ingin bertanya Bertanya bahasa Inggrisnya Kuda Ya apa bahasa Inggrisnya kuda? Horse Oke good Thank you Shafiq Alhamdulillah Hirofil alamin Kalian sudah tahu ya bahasa Inggrisnya Dari hewan-hewan ternak yang sudah kita pelajari tadi Sekarang kita lanjut Are you ready? Kalau ready kasih jempolnya? Iya Kita lanjut lagi Kalau tadi kita sudah mempelajari hewan-hewannya Sekarang kita mempelajari bagian tubuh dari hewan tersebut Terlihat di layar Kelihatan gak? Kelihatan ya di layar ya Nah tadi ini Rebit sudah Nah ini tadi hewan apa? Setagaan miat dulu ya Kalian jadi boleh buka mic-nya masing-masing Sakti 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 Ya kau Sakti 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 Ustazah Sakti Ya Sakti Sekarang semuanya mohon tenang Sudah Lihat di layar Gambarnya bisa dibuka Ya Sakti Sakti Tunjuk Ini loh Kok belum muncul lah ininya tunjukkan ya Bismillah Gambarnya gak dibesarkan Sakti Sudah fullscreen ini nak Sudah penuh Sudah besar Kalau dari HP ku bisa Ya Nah Garis kuningnya terlihat Terlihat Apa tunjuk kemana itu garis kuningnya Ke hitam Ke hitamnya Apalagi ke Apanya itu bagian apa lebih kurangnya tunjuk Apa yang ditunjuk Iya nak Kesapinya betul Badan Selain itu Iya itu tadi sudah sudah mendengar Jawaban benar Yang ditunjuk di garis kuning itu adalah Kulit Oh kulit Kulit Iya Oh kulit Ya saya baru bilang kok Nah itu kulit Bahasa Inggrisnya kulit adalah Skin 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 Jadi Bahasa Inggrisnya kulit Adalah Skin 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 Kalau skin card Jadi artinya apa Mungkin Ahwat suka pakai skin Apa artinya arti skin card Apa arti skin card Mungkin Ahwat-Awatnya sudah pakai skin care Skin care Perawatan kulit Oke lanjut Jadi bahasa Inggrisnya kulit apa nak Semuanya Kita lanjut Nah ini panah kuning berikutnya Nunjuk kemana Tanduk 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 Apa bahasa Inggrisnya Tanduk 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 Peraja bersama-sama ya Tanduk 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 Oke, good. Kita lanjutkan ya. Tenang, tenang ya. Terus saja tahu kalian semua bersemangat. Tenang, tenang. Terus, terlalu sabar. Asyadah suara-suara gaib itu, ya. Siap lanjut lagi. Nah, itu panahnya agak kecil. Nunjuk kemana tuh? Kaki, kaki, kaki. Kaki, kaki. Kamparnya? Kaki. Apa bahasa Inggrisnya kaki? Itu beda lagi, nah. Yang terakhir. Itu nunjuk kemana, panah kuningnya? Buntut, 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 buntut. Nah, buntut. Buntut, buntut, bantut, buntut. Ekor, 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 ekor. kulit apa ekor tanduk tanduk kaki oke sekarang ustazah mute lagi kalian ustazah mau bertanya ya masih ada suara ini sebentar ya belum ustazah munculkan ya siap ini berikutnya kita beri pertanyaan belum lupa belum ustazah share screen tunggu sebentar ya sambil menunggu silakan isi absen ini ustazah kirimkan lagi di chat bagi yang belum mengisi oke sudah terlihat di layar kalau sudah kasih jempolnya ini ustazah karena di layar ustazah hanya terlihat tiga orang ya jadi yang bisa menjawab silakan pencet raise handnya paham ini ustazah raise handnya ustazah turunkan dulu ya nanti ustazah turunkan dulu raise handnya ya jempol raise hand segala-gala ustazah turunkan dulu ustazah lower hand ustazah turunkan dulu ya yang mau menjawab nanti silakan pencet raise hand di handphone atau di laptopnya nah ini halo mana ya jostah sudah raise hand dulu ya ya karena nah ini ada panah yang menunjuk ke bagian tubuh itu ustazah lihat sudah ada yang raise hand oke nanti ustazah buka muqmitnya ya Muhammad Jostah silakan buka micnya Assalamualaikum Jostah Assalamualaikum ya itu panahnya menunjuk ke ini ekor ekor oke apa bahasa Inggrisnya ekor tail tail oke good thank you Jostah kasih jempol dua jempol untuk Jostah thank you Jostah sudah 18 partisipan raise hand sekarang ustazah lower hand lagi semuanya ya belum boleh raise hand ustazah lower hand lagi ustazah turunkan tangan kalian sebentar sampai tidak ada hand-hand yang raise lagi sudah oke siap siap yang ber sudah ada nah raise handnya nanti sabar sabar Aldan Shafiq please sabar ustazah lower hand lagi kita fair play ya bermain secara adil panah berikutnya menunjuk ke mana halo panahnya belum muncul sebentar kalau belum muncul panahnya halo panah sudah ada 6 partisipan raise hand oke ustazah tunjuk deh ini ya ustazah menunjuk ke sini ya sudah ada 9 partisipan raise hand ustazah tunjuk Kalisa please unmute assalamualaikum kalisa waalaikumsalam ustazah how are you today kalisa how are you kalisa how are you kalisa how are you ustazah ya apa ini yang ustazah tunjuk good thank you kalisa kasih jempolnya untuk kalisa oke silakan lower hand lagi lower hand lagi sudah lower ya hand kalian tangan di zoomnya kita lanjut bentar banyak yang ini bentar sudah lower lagi siap-siap ya untuk yang berikutnya ini silakan oke sudah ada yang raise hand 8, 9 banyak sekali yang raise hand yang paling atas M. Husein Haikal please open your mic assalamualaikum Husein apa Haikal ini nak magilannya Waalaikumsalam Husein atau Haikal panggilan Muna Haikal Haikal yang ustazah tunjuk ini apa leg leg oke thank you Haikal selanjutnya yang terakhir ini tadi sudah ustazah lihat saja dari yang sudah raise hand yang berikutnya Salwa oke please open your mic Salwa Assalamualaikum Salwa Waalaikumsalam Ustazah manis sekali suaramu Salwa nah yang terakhir Ustazah menunjuk ke daerah sini ini apa skin skin oke apa ulangi sekali lagi skin skin oke good thank you Salwa Assalamualaikum Ustazah ya sekarang Ustazah open mic kalian lagi ya semuanya sekarang sudah boleh open mic lagi ada pertanyaan sebelum Ustazah lanjut ke materi breaknya next kita lanjutkan next let's continue again kalau tadi bagian-bagian tubuh dari sapi ya sekarang kita lanjutkan lagi ke bagian tubuh dari ayam lebih ayam jantan sapi lagi sih iya sebentar nak telat dia munculnya oke ini adalah apa bahasa inggrisnya ruster iya ruster ayam ayam jantan kita akan mempelajari bagian-bagian tubuh dari ayam jantan nah panah kuning ini menunjuk kemana badan semuanya bahasa inggris fitur fitur semuanya tolong tenang sebentar gantian ustazah ngomong boleh oke 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 tadi ustazah mendengar father ini bukan father nah kalau father apa artinya iya iya bacanya bukan father but feeders ulangi setelah ustazah feeders 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 ya bukan father feeders cukup cukup semuanya berikutnya ini apa yang ditunjuk ekor ya oke good tail bagus jadi bahasa inggrisnya ekor adalah ekor ekor melanjutnya yang ditunjuk ini apa cakar ini masih kaki 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 yang masih kaki yang terakhir ini baru menunjuk ke cakar apa bahasa inggris cakar 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 semuanya cakar 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 ustazah tadi mendengar ada yang bilang sepur bukan sepur ya nak tapi sepur ulangi semuanya 1 2 3 sepur 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 oke sekali aja nak gak usah sepur sepur oke ustazah unmute lagi kalian ustazah mau bertanya sekarang tinggal suara ustazah lagi terdengar suara ustazah ini kalian semangat banget loh raise hand ya ustazah lower hand lagi ya ini siapa suara yang masih terdengar ya ustazah unmute lagi ya kalian ya sekarang ustazah mau bertanya ustazah mau melihat dulu ke layar laptop ustazah ya kok tegang senyum 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 udah banyak yang nunjuk nih ustazah mau lihat di layar keempat layar kelima ini banyak yang gak open kamera ya jadi ustazah tunjuk yang open kamera saja banyak yang nunjuk oke ustazah yang ustazah spotlight dulu ada akila kemudian ada sebentar ada siapa lagi kansa sudah nunjuk ustazah kumpulkan dulu ustazah spotlight dari belakang kemudian ada amel lima pangeran dulu ini amel ya ya amel terus 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 muklisi oke ustazah sudah spotlight ini oh iya unmute ustazah ustazah mu'aniyot akila kansa amel dan muklisi assalamualaikum akila kansa amel dan muklisi walaikumsalam oke karena waktunya termatas ustazah mau langsung saja bertanya untuk muklisi ini panggilan muklisi ya ya sudah oke bagus muklisi bahasa inggrisnya cakar pur oke bagus thank you muklisi kansa bahasa inggrisnya bulu bulu bedas good thank you kansa kemudian amel bahasa inggrisnya kaki leg leg oke thank you terakhir akila bahasa inggrisnya ekor tail tail oke thank you semuanya alhamdulillah sudah bisa saudari maaf lagi silahkan unmute ya nah terakhir sebelum kita berakhir pembelajaran hari ini kita main tebak-tebakan are you ready? ready ready ustazah open mic lagi deh kalian biar bisa bersuara lagi udah ustazah izinkan untuk open mic udah 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 oke siap 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 share screen lagi diatur sendiri mic-nya ya games 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 oke oke are you ready? ready nafasnya gak deket-deket ke headsetnya oke ustazah unmute dulu ya biar suara ustazah terdengar jelas sudah mendengar suara ustazah it's a time it has four legs kita pahami dulu yang pertama it's a farm animals apa arti it's a farm animals ya silahkan open your mic hewan ternak hewan ternak hewan ternak it's a farm animals hewan ternak it has four legs apa artinya it has four legs iya betul kak kaki hewan apakah ini belum ini benar gak ada opsinya i know i know i know i know jadi apa saja hewan yang punya empat kaki 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 hebat hebat sama demamanya iya satu lagi pertanyaan dari ustazah it has it it siap pertanyaannya oke sebaikan lagi it is a farm animal bentuk ya what the what the what is a farm animal hewan ternak maksudnya iya After that It has two wings It has two wings Urug 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 It has two wings Urug Ia bahasa inggrisnya apa? Bahasa inggrisnya apa? Urug 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 Oke good Paham maksudnya Karena waktunya sudah habis Alhamdulillah kita akhiri dengan mengucapkan Hamdallah Alhamdulillah Kurang gak anak waktunya Cukup ya cukup Kita lanjutkan ke pembelajaran berikutnya Setelah ini kita belajar apa Baca Rasa Lampung Oke Saya ingatkan sekali lagi Kalian yang belum mengisi absen silahkan diisi Sudah Kalau sudah diisi gak usah Kalau sudah diisi gak usah Karena itu menjadi nilai bahasa Inggris di hari ini Tidak ada tugas yang mendapat nilai Hanya yang hadir di Zoom Paham? Oke thank you everybody For lesson today Terima kasih atas partisipasinya semuanya Kita lanjutkan lagi ke pembelajaran berikutnya Ustazah Akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustazah Kilah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Belajar bahasa Inggris itu asik Yang tadinya gak tahu Bahasa Inggrisnya binatang Ternyata setelah kita belajar bahasa Inggris Jadi tahu Yang tadinya Somba Itu Banyak yang belum tahu Ternyata Alhamdulillah pagi hari ini Sudah pada Tahu ya Nama-nama binatang Ternyata Baik anak-anakku yang solidan-solihah Pembelajaran bahasa Inggris sudah selesai Kita akan beralih ke pembelajaran selanjutnya Yaitu Pembelajaran bahasa lampu Kita menyiapkan bahasa lampunya Kepada Ustadz Andre Waktu Sudah mengatakan bahasa Inggris Pembelajaran Oh Pak Apa dulu Pak Pak Andre dari laptop siapa? Dari Dari Ibu Nurmah Ibu Nurmah ya Dari siapa Pak Adi? Ustadz Pak Adi Pak Adi Duduk ya Duduk Kelihatan ganteng disini Sudah siap Kasih jempolnya Pak Andre Ya Pak Andre Baik Alhamdulillah Good Good Jadi gue mau ganteng Sudah Sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Habibun Habibun Amin Jumpa lagi dengan Pak Andri Sabutra Putra orang Lampung kelahiran Negara Ratu Sungkai Utara Ya Ya Udah Ada kok Pak Ada-udah Pak Ada anak-anak loh Iya Pak Gimana Dibur ningún Ali 'llah Ma Ta-ta-ta-ta-ta-t Didi sponsors Um No Terima kasih. 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 saya tanya sekali lagi ya aurat tadi sudah terus sampai hamam tadi sudah yang lain bapak tanya tadi dua sudah ya sekarang jawabkan ritanya Aksara Lampung yang ke-10 apa namanya yang ke-10 abung-abung ya Muhammad Satria abung dari kelas Raden Intan kelas yang pria gimana abung Muhammad Satria abung ya dipanggil Musa Muhammad Satria abung di panggil Musa harusnya dipanggil abung Ustadz berapa Bu berapa Bu apa namanya kamu orang Lampung ya jangan sama Bu ya Ustadz apa tuh nah yang ke-10 nah menghitungnya dari atas ke bawah ya itu dari atas ke bawah Ustadz Ustadznya paling bawah sebelah kiri apa 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 ke-10 abung tadi itu doa pengganti apa apa jadi anak murid yang ke-10 itu namanya ini belum ya untuk selanjutnya jadi aksara langsung ada dua bagian yang pertama namanya induk huruf atau pelabai surat kita sekarang masih membahas kita sekarang masih membahas soal induk huruf nah coba kalian sekarang tulis di bukunya nanti perlihatkan ke Ustaz eh maaf ke Pak Andri bagaimana cara aksara langsungnya kacamata silahkan ditulis tulis di bukunya kacamata diperlihatkan ya yang bisa menjawab hadiahnya umroh bersama orang tuanya ya silahkan kacamata ayo yang mau hadiah umroh bersama orang tuanya siapa yang sudah menunjukkan ayo yang terus berapa ya ayo ayo katanya ayo sudah bisa tadi menunjukkan nun ke Pak Andri nun siapa tahu sama kacamata ya kacamata itu dipakai di telinga ya bukan dikacara 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 sedang tak ada kok nggak boleh kan ayo ayo ya ya mana ini kedol ini ketol ini jadi umroh atau nggak jawab kamu nono apa aku ngomong-ngomong iya Ustaz ya Ustaz ya iya kacamata kacamata mama papa oh kacamata mama papa enggak kacamata mama papa itu pandai yang ngerus-ngerus sih om kayak gini ha 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 nanti bersama keluarganya bisa pulau kacamata coba yang lain kalau salah silahkan diperbaiki ini caranya yang salah silahkan diperbaiki ini yang benar ini yang benar ya kaca mata kacamata itu diletakkan di telinga gagangnya ya ya terus ya berat sekarang Bapak mau tes kali lagi ya di kalau kalian itu jalan-jalan ke sepanjang jalan ini Jalan Jenderal Sudirman Jenderal Sudirman Jenderal Sudirman Kota Bumi ya bukan Jakarta ya itu ada namanya belanja apa itu kalau kalian jalan-jalan sekitar jalan Sudirman itu sebelum Masjid Jami sebelah kiri kalau dari sini ini ada namanya pusat belanja Asive masak teman-jalan kasak apa teman-teman 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 tapi untuk jawab mas carry apa ? Ini punya kata Ramayana Itu pusat belanja Sekarang Sementara disusul Nanti kalau gak ini Silahkan kalian ke Ramayana Nanti Bapak kirim doa Kalau uangnya dari orang tua masing-masing Ramayana Ramayana Terima kasih Saya temukan sama ini Gimana Yang sudah tadi jangan jawab lagi ya Karena kawannya pengen juga Umrohkan yang lain kan Silahkan tunjuk tangan Ya Akyla Coba Akyla Akyla Dari namanya sepertinya Anak Ahwat Tidak ada namanya Akyla itu Laki-laki Yang ada Akira Ya Akyla Andini Pangeran di Ponegoro Silahkan tunjukkan ke Pak Andri Kalau bisa menjawab Ramayana Tulisannya mendapat kocer belanja Di toko terdekat Silahkan nanti belanja di toko terdekat Bersama orang tua Bersama orang tua Ramayana Tulisannya sudah ada di depan ini Tinggal aksaranya Kita doa Kita doa Ramayana Agak Keser ke kiri dikit Ramayana Ramayana Pusat Belanja Terbesar Bagaimana Benar ya Mendapat kocer Belanja gratis Di warung terdekat Bersama keluarga Sudah Untuk Induk huruf Pak Andri Anggap Selesai Kita Sementara belajar Induk huruf Selesai Sekarang Pak Andri Mau menjelaskan Anak hurufnya Silahkan kalian Kalian lihat Bagian bawah bukunya Itu ada namanya Anak surat Sama saja Anak huruf Sama Anak surat Sama saja Gop 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 Berdasarkan letaknya Aksara Lampung Induk Anak huruf Atau anak surat Aksara Lampung Ini Dibagi Menjadi Tiga bagian Silahkan kalian lihat Anak huruf Aksara Lampung Ini Dibagi Menjadi Tiga bagian Atau Tiga tempat Coba Yang bisa Berdasarkan letaknya Tiga bagian Yang sudah menjawab Yang sudah menjawab Akhil Akhil Al-Hafis Akhil itu Kalau bahasa Arabnya Artinya Cerdas Akhil itu Yang hafal Al-Quran Jadi Akhil Al-Hafis itu Penghafal Al-Quran Yang cerdas Jadi Jangan Kuruknya Salah-salah Perhatikan Panjang Pendek Di Kedah Akhil Di Dimana Akhil Silahkan Lihat Di Atas Di Bawah Dan Di Samping Di Atas Di Bawah Dan Di Samping Kanan Tambahin Kanan Jangan Di Samping Kanan Kalau Karena Letaknya Itu Pasti Samping Kanan Bukan Di Samping Kiri Karena Hafis Bisa Menjawab Silahkan Nanti Kalau Mau Jalan Jalan Sofa Andri Ke Bangau Lima Rumah Bapak Di Bangau Lima Di Bali Bangau Lima Di Bali 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 Sebelah Bapak Itu Orang Bali Jadi Bangau Lima Sudah Paham Yang Diletaknya Karena Berdasarkan Letaknya Ada Tiga Seperti Yang Disampaikan Oleh Akhil Hafis Tadi Sekarang Bapak Nanya Lagi Anak Huruf Yang Di Atas Induk Huruf Ada Berapa Silahkan Jawab Sudah 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 Yang Sudah Jawab Lagi Ya Coba Hamam Sudah Menjawab Alhamdulillah Jawaban Hamam Betul Akhilah Belum Ya Sekarang Berdasarkan Petunjuk Dari Ustazah Akhilah Ripera Silahkan Ada Berapa Ada Ada Berapa Ada 6 Bapak Setung Dulu Ya Ternyata Jawabannya Benar Jadi Dari Jalan-jalan Kepulau Bali Bapak Sudah Ada Dua Tiket Yang Bersama Tadi Akhil Hafis Yang Kedua Akhil Ripera Bapak Masih Bapak Masih Ada Dua Tiket Jalan-jalan Kepulau Bali Ya Tadi Sudah Adil Sama Ripera Jangan Ini Lagi Jangan Tidak Tidak Kawannya Ya Alhamdulillah Sekarang Untuk Tiket Yang Ketiga Jalan-jalan Kepulau Bali Bersama Pak Andri Pangau Lima Selanjutnya Berdasar Kalau Letaknya Di Atas Tadi Ada 6 Sekarang Yang Letaknya Letaknya Ada Di Samping Kanan Ada Berapa Anak Huruf Samping Kanan Nengan Tidak Masuk Nengan Jadi Nengan Jangan Dihitung Habis Habis Azelya Silahkan Yang Letaknya Di Samping Kanan Silahkan Jawab Laki Habis Azelya Kelas Lima Sultan Hasan Udin Bergelar Ayang Jantan Dari Timur Kalor Raden Intan Pahlawan Tanah Labu Habis Kedua Habis Jawab Habis Ada Berapa Habis Habis Samping Kanan Habis Habis Berapa Habis Nengan Jangan Itong Bisa 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 Berapa Berapa Habis Ada Berapa Nengan Jangan Dihitung Nengan Jangan Dihitung Itu Bukan Anak Huruh Ada Berapa Bisa Tiga Nengan Jangan Dihitung Nengan Lihat Yang Perhatikan Lagi Yang Samping Kanan Nengan Sama Kuma Jangan Dihitung Itu Bukan Anak Huruh Itong Lagi Tiga Ya Kalau Jawabannya Tiga Tiga Habis Coba Sebutkan Apa Saja Itu Aiden Kalau Aiden Berarti Ada Berapa Pes Aiden Ah Jadi Ada Berapa Macam Terima untuk tiket yang terakhir siap-siap untuk tiket jalan-jalan ke Pulau Bali bersama Pak Andri yang terakhir tadi sudah ada yang di atas dan di samping kanan sekarang sebutkan berapa jumlah induk huruf yang letaknya di bawah hitung dengan baik yang letaknya di bawah silahkan acungkan tadi sudah ada akil sudah ada jalan-jalan ke Pulau Bali bersama Pak Andri ya silahkan Rafi Pairus ya Rafi Pairus cepat ya kena tiketnya langsung Bapak pesan Nenek berapa Nafi Pairus? tiga Ustadz ada berapa? ada berapa anak? tiga ya ada tiga ya ya benar jawabannya ya kalau di bawah itu ada tiga bahkan sudah lengkap nah ya berarti empat anak ini bisa jalan-jalan bersama Pak Andri keliling Pulau Bali dari startnya dari rumah Bapak nanti ya kita jalan-jalan ya lurus aja jalan kaki sampai juga ujung-ujungnya nanti ke kampus luar ya kalau keliling-keliling lagi nggak apa-apa ya jadi antara langsung sudah anak surat sudah nah sekarang hadiah hiburan ya tiket bersama Pak Andri sudah sekarang untuk hadiah hiburan ya boleh foto bersama Ustadz-Ustadzahnya masing-masing ya kalau ini kalau bisa menjawab jadi nak berdasarkan letaknya ada tiga ya yang pertama itu di atas huruf induk di atas huruf induk tadi dijawab si sahabat teman kalian tadi ada enam jawabannya benar sebutkan dari enam itu salah satu saja anak huruf yang letaknya di atas ya silakan ya sebutkan nama dan bunyinya anak huruf yang letaknya di atas satu saja kan ada enam tadi ya haura hafira wahma 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 haura tadi udah apa belum ya sudah ya oh ya haura sudah ya jangan nak ini ini sudah yang belum dapat tiket ya yang lain yang lain terima kasih haura ya semangatnya nanti boleh makan gratis ya setelah ini di rumahnya ya yang lain mana ini oke ayo apa lagi yang sudah yang ini yang bisa jawab ya silahkan Nadia Ulya apa nak Nadia Ulya Nadia Ulya Rizandi Putri pas untuk bikin pasport udah empat kata apa Nadia salah satu saja Nadia enggak usah enam enamnya An 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 ya benar ya jawabannya An nama anaknya nama anak urutnya di atas berbunyi An berbunyi An berbunyi An berbunyi An berbunyi An An Nadia dapat tiket belanja eh hadiah hiburan ya belanja gratis selanjutnya eh belanja gratis ini ada tiga ya bapak menyiapkan tiga tiket ya silahkan yang selanjutnya sebutkan nama anak huruf yang letaknya di samping kanan katanya tadi ada dua yang di samping kanan sebutkan salah satu saja untuk tiket kedua belanja gratis ya abiu muntaz dari namanya abiu muntaz ini anak laki-laki kalau ada anak perempuan enggak apa abiu muntaz kedua abiu muntaz ini namaikan tangan abiu muntaz oh ya silahkan apalah abiu muntaz tiket kedua ay ustad apa ay ya ay jadi anak huruf yang letaknya di samping kanan itu ada dua keleniah dan tekelingai ay itu tekelingai apa keleniah ay itu terkelingai ustad ini bapak sudah dapat dua tiket ya untuk selanjutnya tiket yang ketiga silahkan tunjuk tangan anak huruf yang letaknya di bawah yang sudah jawab jangan jawab lagi ya habisin udah ya setelah ini sudah selesai nak bapak bagi tiketnya nah karena jatuh jatuh jam tayangnya sudah habis ayo ayo salwa silahkan salwa salwa sipa ozilia salwa itu sejenis obat sipa juga obat obat-obatan berarti dalam bahasa Arab ya ayo silahkan salwa sipa u apa nak u ya dari u ya dari dari tiga itu kan ada yang namanya u benar enggak benar tidak benar ya mendapat tiket hadiah hiburan ya jadi cukup sekian dulu nah ya yang sudah tadi dapat hadiah silahkan ucapkan Alhamdulillah ya yang belum dapat hadiah nanti bisa menghubungi Pak Andre ya 08 13 7 9 15 3 9 15 nanti bapak fotoin ini pulau balinya di samping rumah ya ada di samping rumah Gapura orang Bali itu jadi kalau pingin jalan-jalan ke pulau Bali sendiri silahkan rumah bapak di sebelah orang Bali ya silahkan kurang dan lebihnya jika hari ini banyak kekurangan karena waktunya terbatas lain kali kalau ada nanti misalnya Pak Andre ngasih tugas kurang jelas dan lain-lain silahkan nanti menghubungi di nomor yang ada di bawah ini ya 08 13 7 9 15 3 9 15 orang tuanya pasti tahu nomornya ya kalau nggak tahu terpaksa datang ke rumah ya bapak cukup kan nak ya sampai sekian sekian dulu ya kalau nanti ada masalah pilihkan hubungi Pak Andre dalam urusan bahasa Lampung ya tapi kalau urusan matematika jangan menghubungi Pak Andre bingung bukan sih Bapak ya Bapak Akhiri terima kasih tapi pun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Zazakulullah khairan khasiran kepada Ustadz Handri yang telah menyampaikan materi bahasa Lampung gimana anak-anakku yang solida sendiri ya masih semangat? tetap semangat lebih semangat? Allahu Akbar Alhamdulillah tepuk tangan semuanya untuk anak-anakku yang soli dan solia pada kesempatan hari ini Alhamdulillah dan 2 mata pelang pembelajaran yaitu bahasa Lampung dan salamku terima kasih terima kasih terima kasih berarti terima kasih Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.